Sejak dahulu kala, manusia telah terpesona oleh kekuatan gaib dan misteri alam semesta. Pengetahuan tentang ilmu spiritual, yang diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi kompas penunjuk jalan untuk memahami realitas di balik dunia fisik. Ilmu spiritual warisan leluhur ini bukan sekadar dongeng atau legenda, namun merupakan akumulasi kearifan dan kebijaksanaan yang diperoleh melalui pengalaman dan penghayatan mendalam terhadap alam semesta. Di era modern ini, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, banyak orang yang mulai melupakan warisan leluhur ini. Padahal, ilmu spiritual warisan leluhur masih memiliki banyak relevansi dengan kehidupan modern. Pengetahuan ini dapat membantu kita untuk memahami diri sendiri, orang lain, dan alam semesta dengan lebih baik. Dalam video kali ini, kami akan mengajak Anda menyelami dunia ilmu spiritual warisan leluhur, dengan fokus pada tanda-tanda khusus yang menunjukkan seseorang memilikinya. Tanda-tanda ini bukan sekadar kemampuan supranatural, tetapi juga manifestasi dari koneksi mendalam individu dengan alam semesta dan kekuatan spiritual. Ilmu spiritual, kadang berasal dari warisan leluhur, mengandung daya magis dan kebijaksanaan yang mendalam. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas tanda-tanda khusus menunjukkan seseorang mewarisi ilmu spiritual atau kebatinan dari leluhur mereka. Ilmu spiritual warisan leluhur bukanlah hal sepele. Keberadaannya memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah gaib maupun duniawi yang sulit dipecahkan oleh orang biasa. Banyak leluhur zaman dulu memiliki kecakapan di bidang ilmu spiritual karena mereka melakukan tirakat dengan sungguh-sungguh dan yakin. Ilmu ini adalah warisan berharga yang harus dilestarikan untuk membantu sesama manusia. Berikut adalah tanda-tanda bahwa seseorang mewarisi ilmu spiritual dari leluhur. 1. Mampu melihat aura Bagi mereka yang diberkahi kemampuan melihat aura, dunia ini bagaikan lukisan multidimensi yang penuh warna dan makna. Aura, energi halus yang menyelimuti setiap makhluk hidup dan benda, menjadi jendela untuk memahami kondisi mental, fisik, dan spiritual seseorang. Bagi para puaris ilmu spiritual leluhur, kemampuan ini bukan sekadar fenomena mistis, tetapi alat bantu untuk menolong sesama. Aura manusia terpancar dalam berbagai warna, masing-masing mewakili aspek berbeda dari kepribadian dan kondisi individu. Warna-warna cerah seperti merah, oranye, dan kuning menunjukkan energi, antusiasme, dan kreativitas. Warna-warna sejuk seperti biru, ungu, dan hijau melambangkan ketenangan. Intuisi dan harmoni Warna-warna kusam seperti abu-abu, coklat, dan hitam dapat mengindikasikan kebingungan, kecemasan, atau bahkan energi negatif. Kemampuan melihat aura memungkinkan para puaris ilmu spiritual untuk memahami lebih dalam tentang seseorang. Dengan mengamati warna, intensitas, dan bentuk aura, mereka dapat mengetahui emosi, pikiran, dan bahkan niat orang lain. Informasi ini dapat membantu mereka dalam berbagai situasi, seperti memberikan nasihat, menyelesaikan konflik, atau bahkan mendeteksi penyakit. Melihat aura bukan hanya tentang penglihatan fisik, tetapi juga tentang kepekaan dan intuisi. Para puaris ilmu spiritual leluhur telah melatih diri mereka untuk merasakan dan menginterpretasikan energi halus yang menyelimuti setiap makhluk hidup. Kemampuan ini membutuhkan fokus, latihan, dan keterbukaan hati untuk menerima realitas di luar indera fisik. Aura adalah bukti nyata dari energi halus yang menyelimuti setiap makhluk hidup dan benda. Bagi para puaris ilmu spiritual leluhur, kemampuan ini menjadi jembatan antara dunia fisik dan spiritual, memungkinkan mereka untuk memahami dan membantu orang lain dengan cara yang unik dan istimewa. Dua memiliki kemampuan sebagai penyembuh spiritual. Di tengah hirup-pikup kehidupan modern, banyak orang yang mengalami kecemasan, stres, dan berbagai beban emosional. Bagi mereka yang terjebak dalam pusaran emosi negatif ini, menemukan ketenangan dan kelegaan menjadi sebuah dambaan. Disinilah peran para penyembuh spiritual, individu-individu yang memiliki kemampuan untuk meredakan beban emosional dan membawa ketenangan bagi orang lain. Bagi para penyembuh spiritual, sentuhan bukan sekadar kontak fisik biasa. Sentuhan mereka mengandung energi positif dan kasih sayang yang mampu menembus jiwa dan meredakan ketegangan. Dengan sentuhan lembut dan penuh empati, mereka mampu membangun koneksi dengan orang lain dan menciptakan ruang aman untuk berbagi cerita dan beban emosional. Para penyembuh spiritual dipercaya memiliki energi penyembuhan yang dapat menenangkan jiwa dan meringankan beban emosional. Energi ini dapat ditransfer melalui sentuhan, doa, atau bahkan melalui tatapan mata. Dengan energi penyembuhan ini, mereka membantu orang lain untuk melepaskan stres, kecemasan, dan rasa sakit emosional, dan menggantinya dengan ketenangan dan kedamaian. Bagi banyak orang, para penyembuh spiritual menjadi tempat curhat yang aman dan nyaman. Mereka dapat berbagi cerita dan beban emosional mereka tanpa rasa takut dihakimi atau diejek. Para penyembuh spiritual memberikan dukungan emosional dan membantu mereka untuk menemukan kekuatan dan ketahanan dalam menghadapi berbagai rintangan dalam hidup. 3. Penyembuh dengan energi alam Orang dengan ilmu spiritual warisan leluhur bisa menyembuhkan menggunakan energi alam. Telapak tangan mereka terkadang terasa lebih panas atau lebih dingin saat menyentuh orang lain. Mereka dapat mengubah energi alam menjadi media untuk menyembuhkan berbagai penyakit, baik medis maupun non-medis. 4. Memiliki kemampuan telepati Kemampuan untuk berkomunikasi tanpa kata-kata atau perintah verbal. Mereka bisa mengirimkan pesan atau pikiran ke orang lain tanpa menggunakan saluran komunikasi konvensional. Hal ini juga dapat menghasilkan kejadian yang tampak kebetulan, padahal merupakan hasil dari kekuatan pikiran. 5. Memiliki kemampuan menerawang jarak jauh Mampu melihat atau mengetahui keadaan orang atau tempat yang berada di jarak fisik yang jauh, tanpa bantuan fisik atau media apapun. Menerawang jarak jauh adalah kemampuan untuk melihat atau mengetahui informasi tentang suatu tempat atau orang yang berada di luar jangkauan penglihatan fisik. Kemampuan ini tidak memerlukan bantuan alat bantu seperti teleskop atau mikroskop, dan tidak terikat oleh batasan jarak. Para penerawang jarak jauh dapat melihat kejadian yang sedang berlangsung di belahan dunia lain, berkomunikasi dengan orang yang jauh, atau bahkan melihat masa lalu dan masa depan. Kemampuan menerawang jarak jauh dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Menerawang jarak jauh adalah kemampuan unik dan berharga yang dapat membantu manusia untuk memahami alam semesta dengan cara yang lebih luas dan mendalam. Kemampuan ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang bermanfaat bagi orang lain dan untuk meningkatkan kesadaran spiritual seseorang. Enam, bisa berkomunikasi dengan makhluk astral. Kemampuan berdialog dengan entitas astral dan mengakses pengetahuan yang lebih tinggi. Mereka memiliki kalimat dan ucapan yang sulit dipahami oleh orang biasa, karena pengetahuannya yang mendalam. Tujuh, bisa merasakan energi elemental. Dapat merasakan dan berkomunikasi dengan makhluk elemental, seperti tanah, air, api, dan udara. Hal ini tercermin saat mereka dikelilingi oleh serangga atau binatang tertentu. Delapan, mampu menerawang masa lalu dan masa depan. Dengan fokus dan ketajaman, mereka dapat melihat kejadian masa lalu dan masa depan, bahkan saat sadar tanpa bantuan mimpi. Sembilan, kemampuan merogosukmu. Mampu meninggalkan tubuh fisik dan melakukan perjalanan ke dimensi lain. Ini terlihat dari pengalaman astral saat tidur atau melalui mimpi. Sepuluh, dapat merasakan kesetrum gait. Mampu merasakan energi halus yang ada di sekitar, terutama saat menyentuh orang atau benda yang memiliki kekuatan gait. Semua tanda-tanda ini menunjukkan individu yang memiliki koneksi mendalam dengan alam semesta dan kekuatan spiritual. Kehadiran ilmu spiritual dari warisan leluhur menjadi warisan berharga yang dapat digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!